Igil Minggu yang lewat Nah, Igil Minggu yang lewat Kita membuat komponen Dengan ukuran yang Yang diapain Diper Diperbaharui lah, diperbaharui Nah, hari ini Kita tidak memperbaharui, tapi Kita mengganti fungsi Nah, kenapa kita ganti fungsi Gini dia Ini komponen baru, ini saya tampilkan sama kalian Ini komponen baru Nah, ini komponen baru, ini Yang di layar ini sekarang Saya geser ke arah kanan ini MCP41X1 Komponen ini belum ada di Belum ada di Igil, karena ini komponen baru Kalau kita masuk ke skema Yang ada disana Yang 8 pin itu Misalnya 7441 Entah apa-apa lah Banyak yang lain Nah, jadi Kita merubah 7441 itu Menjadi komponen yang ini Dia tadi Caranya masih sama seperti yang lalu Tapi sekarang kita ganti fungsinya Library Kemudian Open Library Nah, kemudian Kita masuk ke Eagle Mana ini Eagle Ini Eagle Ini Eagle Eagle Library Nah, disini ada Komponen-komponen Semua Lalu Itu 741 itu adalah Op-M Gak mestinya Op-M Tapi ini contoh saja Kita pake lah Op-M Sebagai Contoh Op-M itu Tersimpan di Komponen yang namanya Library-nya Linear Jadi Disini kan Ada ini Cobalah Kita tengok Ini Komponen ini Yang Op-M tadi Nah, ini aja lah LM311 Gak apa-apa LM311 LM311 ini Modelnya seperti ini Ini dia Jadi aku kurang suka Kayak gini Gambarnya Kayak gitu Gak apa-apa lah Ya kan Kita lihat Ini Footprint Ini adalah Komponen-komponen Yang seperti ini Nah, kita kan Perlu tadi 8 Yang ini dia 8 pin Ini gak usah Kita ganti Kenapa? Karena kalian udah Tahunya menggantinya Mau diperlebar Segala macam Nah, ini Paket Paket artinya Ini bendanya Bendanya Kayak gini Untuk Tiga dimensi Simbolnya Simbolnya Ini dia Tapi kita kan Perlu yang 8 pin Dia Simbolnya Simbol yang LM311 tadi Ini begini Dia Maunya ini Rata-rata Semua dia Kita tengok dulu Entah ada yang cocok Nah Kayaknya ini Ada macam Garis-garis Kayak gini Kayaknya lebih sesuai Walaupun gak pas Dia garisnya Empat sebelah kiri Empat sebelah kanan Tapi kita cari dulu Teman-teman Tahu masih ada Nah, yang tadi aja lah Karena gak harusnya Kita boleh pilih Nah, kita pilih yang inilah LM331 ini Ada PCC, ada grounder Segala macam Ini kita klik lah Nah, udah Disini dia Nah, udah Disini dia Kemudian Ya, kita kan Gak ingat Kali Gambar-gambar Kita tadi Kita buat Disamping dia Kemudian Nah, ini seharusnya Harus kita hafal ini LM331 ini PCC-nya kaki berapa Gitu Karena kalau gak cocok Nanti dia Waktu kita pasang Komponen ini Tidak sesuai Jadi LM331 Kita ambil dulu Lewat Google lah Saya Kembali ke Google Dulu sebentar Di Google Meet pun boleh Dimana pun boleh Kita Mau jalankan Oh, ada yang Minta masuk itu Saya kasih dulu Oh, udah hilang dia Gak apa-apa LM331 Kemudian Pin out Lalu Kita ambil Gambarnya Aja lah Supaya Nanti Jangan Salah Sambung Wirenya Lalu Saya potong Gambarnya Sedikit Bagian yang Ini aja Karena ini Yang perlu Copy Nah, kemudian Saya kembali Kesini Saya Perlabel Ini dulu Mana Saya Bikin Resize Dulu Resize 200% Oh, semua Resize Saya Maksud saya Bukan begitu Saya Mau Biar ada Tambah Di sini Gambar Satu lagi Gimana caranya Oh, saya Buka Buka lagi Satu lagi Pain Oke Ini saya Tutup Ini Saya Buka Kembali Satu lagi Apa Namanya Simpan Lalu Ini Simpan Dengan Nama MCP 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 Aja lah Nah Kemudian Kita buat New Di sini Resize Pixel 1280 Supaya Leber Dia Lalu Ini Saya Letakkan Di sini Kayak Gini Kemudian Saya Tadi Mana Dia MCP Tadi Kepada Koko Simpan Ini Open With Paint Nah Sudah Buka Lagi Yang Ini Kemudian Copy Kayak Gitu Lalu Kembali Kembali Kesini Geser Ini Kemarin Sudah Jadi Kemudian Saya Potong Ini Semua Biar Jangan Berkali Makan Tempat Kayak Gitu Jadi Ini Bisa Dikecilkan Dia Ini Bisa Dibuang Nah Saya Kembali Ke Eagle Tadi Ke Eagle Bukan Yang Ini Eagle Yang Library Ini Dia Kemudian Saya Buat Ini Di 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 Nah Sekarang Pin Nomor Satu Di 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 Adalah Current Input Current Input Berarti Current Output Pin Nomor Satu Current Output Di Sana Mana Disini Ya Current Output Yang Ini Yang Ini Nah Sekarang Yang Ini Yang Nomor Satu Ini Disana Disini Ini Chip Select Jadi Ini Kita Ganti Apa Namanya Ini Nama Pin Ini Kita Ganti Dengan Nama Chip Select Cuman Bikin Garisnya Itu Saya Belum Tau Bikin Sekarang Ada Ini Garis Yang Di Atas Sini Pokoknya Chip Select Aja Nah Kemudian Pin Nomor 2 Disini Di LM 337 Tadi Reference Current Reference Current Berarti Yang Ini Reference Current RC Nah Ini Kita Ganti Dengan Nama SDI SDO SDI SDO Nah Selesai Nomor 4 VSS VSS Ini Adalah Ground Ini Bisa Diganti Dengan VSS Nah Kemudian Berikutnya Nomor 8 VDD Sementara Disini Nomor 8 VS Sini PCC Ini Kita Ganti Dengan Nama VDD Nah Berikutnya Pin Nomor 5 POA Disini Pin Nomor 5 RC Pin Nomor 5 RC RC adalah Kalau Di logo Ini RC Nomor 6 Threshold Yang Nomor Yang Tahu Dulu Kita Nomor 6 Threshold Yang THR Disini Sementara Yang THR Disini POW Kita Ganti Dulu THR Jadi POE Karena Gak Dapat THR POE Oke Nomor 7 Nomor 7 Komparator Input Komparator Input Disini Komparator 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 Disini Kita Ganti Dengan POB 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 Nah Yang Yang Belum Diganti Yang Ini E-reference Ini Dan Disini Pun Yang Belum Diganti Adalah Oh Ini Pun Belum F Out Ini Apa F Out Ini Disini Apa F Out Frequency Output Frequency Output Pin Nomor 3 Ininya Tadi Pin Nomor 3 Berarti Salah Letak Yang Ini Kita Ganti Ini Kita Ganti Dulu Yang Ini Dengan Nama Yang Lain Ini Kan Salah X Karena Gak Boleh Dua Nama Yang Sama Disininya SDI Garis SDO Nah Oke Nah Jadi Sekarang Kita Lihat Lagi Apa Yang Belum Kita Ganti POA POA Pin Nomor 5 Pin Nomor 5 RC Oh Tadi Udah Lupa Kita Apa Namanya Disini Irreference Oh Oh Sini Tadi Nomor Dua Tadi Yang Reference Current PDD POB CS POE VSS Irreference Yang Ini Dulu Kita Pastikan Irreference Disini Ini Current Output Reference Current Berarti Ini Nomor Dua Ini Nomor Dua Nomor Dua Irreference SCK SCK Disini Oke Kita Ganti SCK Oke Sekarang Kita Lihat Ini Tinggal Satu Yang Belum Dapat Apa Yang Belum Dapat Sekarang Ini CS Udah SCK Udah SDI Udah VSS Udah POA Belum PW Udah POB Udah PDD Udah Berarti Yang Inilah Karena Tinggal Satu Gak Mungkin Ada Dua Kaki Yang Kosong POA Nah Udah Jadi Nah Berikutnya Karena Ini Sudah Jadi Seperti Ini Kan Gak Perlu Lagi Kita Gambar Yang Ini Nah Yang Ini Sekarang Kita Harus Simpan Karena Dia Nomor Nya Adalah LM 3 3 1 Yang Ini Kita Gantilah Dia Kalaupun Enggak Ganti Kita Simpan Simpan Disini Dengan Nama Linear 1 Nah Udah Kita Lupakan Aja Ini Sudah Selesai Kita Kembali Ke Skema Nah Kalau Kita Perlu Komponen Yang Tadi Yang Baru Kita Bikinin Tadi Kita Harus Kembali Ke Library Manager Library Manager Seperti Minggu Yang Lewat Kita Cari Dulu Dia Library Baru Kita Aktifkan Kalau Enggak Nanti Kita Tidak Akan Mendapatkan Gambar Yang Kita Mau Ini Tadi Ini Agak Putar Putar Ini Agak Lambat Komputernya Sedikit Atau Hang Gak Tau Lagi Tunggulah Mau Dia Nah Kemudian Kita Carilah Library Ngapain Ada Pula Di bawah Garis Ini Kita Cari Library Yang Kita Bikin Tadi Berada Di Eagle Library Mana Kita Buat Linear Loh Kok Enggak Disini Itulah Waktu Menyimpannya Tadi Enggak Diperhatikan Linear Baru Linear Harusnya Ada Dua Disini Saya Ingat Tadi Kasih Nama Baru Linear Ini Linear Yang Ini Masih Linear Yang Lama Kemungkinan Biasanya Dia Akan Tersimpan Secara Langsung Di Eagle Library Disini Dua